Jadi kalau mau nampak besar gambarnya, kalian pin ke layar display ini, kodenya di dalam, di belakang ini, itu namanya TM1637. Nah, TM1637, ini nanti Google dia, TM1637, ini wire-wire-nya, wire yang atas clock, wire yang bawah ini, TM1637, kemudian Arduino library. Nah, download, enter, lalu ada di sini tulisan, ada di Arduino, memang bawaan dia, karena di sini, kalian lihat ini website-nya, www.arduino.cc, bisa di-download dari sini. Ada juga yang membuatnya, Arduino library, leddriver, github, dia berada di website github.com, kemudian ada TM1637. Banyak orang ini membuatnya juga, ada yang ini juga, jadi yang mana mau kita pilih? Gak masalah, coba aja dulu yang mana-mana. Cuma usahakan dulu dia, diambil dari tempat yang resmi. Bukan berarti ini nanti yang jalan, tapi, coba aja dulu di sini. Klik. Kemudian di sini ada dia buat, keterangan-keterangan, gak ngerti bahasa Inggrisnya, gak apa-apa lah. Lalu ada di sini, menggunakan library ini, pakai library manager. Ini download. Zip, download. Jadi, ini di-download ke, saya bikin di sini ke drive-jet. Gak apa-apa lah, mau kemana-kemana, tapi ingat, di mana dia disimpan. Nah, udah, tersimpan drive-jet. Baru kita hidupkanlah Arduino-nya. Kemudian di sini ada library manager. Escape library manager. Manage library. Kemudian, muncul seperti ini. Berarti gak cocoklah ini yang diperlukan. Berarti bukan ini. Matikan. Include Library. Add zip library. Oh, yang ini coba. Dia minta lah yang di drive-jet tadi. Kasih yang ke drive-jet. Nah, yang ini tadi, download. Oke. Nah, entah bagaimana dibuatnya, urusan dia lah itu. Berikutnya kita lihat example. Lihat yang tadi. Yang kita suruh tadi. Cari dia, sampai ketemu. Nah, ini. Sampai di sini ini. Ada di sini. TM1637 test. Klik. Nah, yang ini kita tutup. Yang ini. Kita klik lah. Kemudian, mula-mula ini, kita tengok lah. Sesuaikan. Di sini ada dia buat define clock nomor 3. Data input output nomor, eh, clock nomor 2. Data input output nomor 3. Kayaknya ke. Kayaknya. Nah, hitung lah. Aku hitung. Karena ada di sini. Nampak jalur di bawah. Oh, nggak nampak ini. Nah, ini ada nampak jalur di bawah ini. Kesana. Tapi ini saya nggak tahu pin berapa. Jadi, saya hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pin 8 dan 9 dari ujung. Ok lah. Apawah, ini sudah masuk. cuman disini sekarang ini saya salah nomor dia disini A4 disini A5 kalau tidak terbalik masuklah di aturannya sekali ini iya jadi sudah muncul dia di layar ini adalah nilai-nilai tes ini yang dikirimkan dari library Arduino yang kita download tadi tapi pada praktiknya kita akan membuang yang tidak perlu sebentar saya bikin lagi tempatnya ini supaya bisa setel-setel dia biar nampak kelihan gitu saya enggak nampak kali nomor berapa yang kalian nampak disana tapi itu adalah nilai-nilai tes dari program contoh yang ada di Arduino ini jadi kalaupun disini program ini banyak kita tidak perlu semuanya kita pilih saja angka berapa yang kita perlu jadi dia bikin disini jadi dia bikin disini banyak contoh karena dia pun kan tidak tahu apa yang kita perlu ada mau perlu seperti itu tinggal ambil jadi kita lihatlah disini yang kita perlu menggunakan library misalnya seperti inilah kita lihat dari atas ini program bawaan dia include include Arduino H include library kemudian definisikan kalau A5 dan A4 untuk data input output lalu ini cara menuliskan segmen done kalau enggak perlu kita ini apa saja jadi kita simpan dulu file ini ke tempat bahan kuliah kita kuliah microcontroller D3 kemudian ganti display jadi yang ini sudah bawaan sambungan pin ini tes ini enggak perlu nah kalau yang ini harus ada jadi bikin delay 2000 enggak perlu kita habis nanti set up enggak ada set up disini disini aja cuma nah kemudian ini untuk nyala semua ini artinya nyala semua ini ini mati semua blank kita enggak perlu hapus lalu ini data 0 data 1 segala macam lihat perlu apa enggak kita kita perlu yang ini aja sudah hapus jadi yang perlu kita ini sekarang yang ini data ini lihat disini dia bilang apa display so number decimal muncul yang ini lepas lagi enggak perlu kita hapus ini test brightness enggak usah brightness test delay enggak usah dan enggak usah lalu ulangi jadi sekarang kalau kita lihat ini yang perlu kita kalau menampilkan 0 begini dia kalau menampilkan 0 semuanya pakai true 301 seperti ini kalau misalnya mau ada garis kiri kanan ada seperti ini enggak perlu dulu hapus enggak perlu yang tadi sana hapus 3 kali lagi mana lagi kita perlu ini ini aja dulu kita lihat hasilnya jadi sebelum kita pakai kita pilih-pilih dulu apa yang kita perlu karena kita kan mau menampilkan bilangan di sana kirim jadi yang tampil nanti harus dia 0 1 301 kalau tidak muncul berarti kita menghapus terlalu banyak kembalikan ambil lagi ini tadi nah kalau membuat program kita baru-baru jangan seperti ini lalu kirim lagi dulu ini disini salahnya atau tidak dan Ternyata tidak, kenapa enggak mau jalan? Karena tadi kan sudah di test jalan. Sekarang tidak mau lari jalan. Program kembali ke program semula. Oh ini salahnya di sini. Kalau di sini, A4 dan ini A5. Terima kasih. Darurat beginilah. Tidak ada juga. Mungkin ini terbalik. Ini A5, ini A4. Kirim. Jadi dengan cara seperti ini, tahulah kita salah kita di mana. Wah terlalu banyak aku hapus tadi. Kalau sekali ini, ini aku simpan lagi dengan nama yang tadi. Kan gitu. Tapi menghapusnya sekali ini lebih hati-hati lah. Ya gitu lah. Jadi ini kulebarkan lagi kemari. Kemudian dihapus lah. Satu-satu. Gimanapun yang ini aku enggak perlu. Done, enggak usah. Hapus. Kemudian tadi di bawah ada sini. Done. Hapus. Kemudian yang ini. Hapus. Ini brightness. Brightness. Enggak usah. Hapus. Ya nanti terlalu banyak hapus. Kirim dulu. Masih mau jalan apa enggak. Jangan nanti udah seperti ulang tadi. Seperti lagi balik. Oh masih mau dia. Kalau gitu hapus lagi lah yang ini. Enggak perlu aku ini. Hapus. Ini apa ini? Show number. True. Hapus. Lalu. Yang ini kan. Muncul. Heksadesimal. Muncul ini heksa-heksa. Enggak perlu aku heksa. Hapus. Kirim lagi dulu. Masih mau dia enggak. Mau. Oh mau. Kalau gitu lihat mana aku enggak perlu lagi. Show number. Negatif muncul dia. Ini muncul dia. Enggak bakal perlu aku negatif. Ini pun enggak. Satu saat perlu ambil. Nah ini enggak perlu. Hapus. Kita kan perlu ini aja nya. Nah ini pun enggak perlu. Hapus. Masih sih kita ya kirim. Nah ini. Masih mau lihat. Nah sekarang kita pilih yang ini. Kita mau menunjukkan. Nol satu itu dengan ada nolnya. Atau satu aja cuma. Aku maunya ada nolnya. Aku maunya ada nolnya. Gitu lah ya kan. Berarti ini. Enggak perlu. Hapus. Ini pun enggak perlu. Lalu. Lalu. Yang ini kan masih ada ini. Tapus. Satu satu. Kirim. Apa yang muncul berikutnya. Masih. Masih keluar enggak ingin. Masih. Nah barat di dalam ini kat sini. Apa yang enggak perlu kira-kira ini ya. Ini kan dibintang ini. Ini hapus. Ini pun kalau hapus apa terjadi. Kirim lagi. Nah. Keluar enggak angka satu. Keluar. Ini kita ganti aja bilangan ini. Menjadi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah. Dari sini pun kita buat ini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Jadi yang ini kita hapus dulu. Kirim lagi. Nah. Belajar kayak gini dia. Walaupun sebenarnya aku tahu apa yang harus dilakukan dengan alat ini. Karena udah. Udah adanya alat ini dari dulu. Di PCB-nya pun udah jadi. Tapi belajarnya kayak gini. Lihat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Berarti ini bisa dihapus juga ini. Coba hapus ini. Kirim. Ada juga rupanya. Oh udah jadilah ini. Kalau gitu saya mau bikin beginilah. Saya bikin disini. Integer. Integer. Misalkanlah. Temperatur. Wah. Ini saya lakukan. Suhu. Sama dengan. 32 derajat. Lalu yang ini saya ganti. Lalu yang ini saya ganti. Karena kita kan mau dia berubah-berubah. Nilainya. Sini suhu. Mau gak dia. Nah kalau dia mau. Ya kan. Udah biasa kita gunakan display ini. Untuk keperluan. Untuk keperluan. Program kita. Kalau dia gak mau dia. Berarti bukan begini. Coba disini bikin 32. Ada yang kita hapus gak sengaja di atas nyetari kalau kayak gitu. Mungkin ini perlu. Yang ini display brightness ini. Mungkin kirim. Karena sampai sini dia masih mau. Masih mau sampai sampai sini. Nah. Kalau gitu. Cobalah saya buat. Yang ini aja hapus. Nah begitulah. Yang ini. Saya pindahkanlah. Ke setup di atas. Lalu yang ini. Saya hapus lagi. Coba jalankan. Coba jalankan. Coba jalankan. Coba jalankan. Coba jalankan. Mau dia. Kalau gitu. Saya kembalikanlah yang tadi. Integer. Tar. Suhu. Sama dengan. 32 derajat. Lalu yang ini saya ganti. Dengan nama. Suhu. Kirim. jadilah 32 di layar rupanya tadi yang ini kelewatan coba kalau ini kuganti jadi 0 0 E atau 0 D apa yang terjadi gak ada ya mungkin redup-redupnya begitu-begitu aja yaudah lah sekarang dengan kondisi seperti ini kalau kita lihat program kita ini sekarang saya hapus dulu yang bikin semak ini masih ada satu baris lagi bisa rapikan ini rapat ke atas jadi kalau kalian lihatlah sekarang program ini sudah nah inilah programnya secara penuh ini dari sini sampai kemari nah dengan kondisi seperti ini sekarang display kita ini sudah mirip dengan LCD cuman dia gak pakai baris gak pakai kolom tampil aja dia 4 digit seperti itu nah kalau mau nomornya saja keluar ini ganti tadi false kirim 32 nya saja muncul 0 0 di belakangnya gak muncul berikutnya kita tinggal menggunakan display ini untuk keperluan apa voltmeter digital voltmeter digital ampermeter termometer entah apa-apa aja lah udah jadilah menggunakan display ini tinggal masukkan nilai nanti dari adisi ke suhu atau ganti dengan nilai yang lain sudah selesai program kita ini saya kembali ke layar kalian dulu selamat menikmati